TM Teresia, silakan dimulai kembali. Terima kasih, Sari. Selamat berkumpul kembali, rekan-rekan Pusmas Tos dan para tamu yang terhormat. Ini tibalah pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi penilaian. Ini sangat unik, karena sesi ini hanya terdapat di Pusmas Tos. Bismillah kita belajar untuk menjadi lebih baik dan percaya diri dalam berkomunikasi, bercermin diri supaya dapat menyampaikan pesannya secara mangkus dan sangkil, atau efektif dan efisien. Karena sebagai pemimpin, hal ini sangatlah penting. Sesi ini akan dipandu langsung oleh penilai umum kita, Tos Master Sugondo. Kepada Tos Master Sugondo, silakan. Terima kasih, Tos Master Teresia. Kembali lagi bersama dengan saya, penilai umum Anda, Tos Master Sugondo. Yang akan memandu sesi penilaian umum. Pertama-tama, kita akan mulai dengan tahapan sesi penilaian individu. Bagaimana kita ketahui bahwa telah hadir dan telah berbicara, telah menyampaikan video itu, tiga orang pembicara yang menginspirasi, dan kesemuanya kebetulan hari ini adalah para wanita. Dengan semangatnya bagaikan seorang pejuang kemerdekaan. Yang pertama adalah Tos Master Emi Ermiah, yang akan dimilai oleh penilai individunya Tos Master Bijayalim. Saya akan undang Distinguis Tos Master Bijayalim, apakah sudah siap untuk memberikan penilaian individu? Siap. Kepala ayam atau ekor gajah. Ini adalah pilihan yang pernah saya rasakan sewaktu saya tamat SMA 3 dulu. Saya mempunyai pengalaman persamaan hidup dengan Tos Master Emi Ermiah. Yang saya sukai dari Tos Master Emi Ermiah adalah judulnya menarik perhatian, pembukaannya ada pertanyaan, sering menarik perhatian audiens juga, sualannya jelas terdengar. Yang luar biasa dari Tos Master Emi Ermiah adalah, pidatonya adalah sesuai dengan tujuan pidatonya, yaitu terorganisir dengan baik sistem persistematis, yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Yang luar biasa yang kedua adalah, ia mempunyai penutupan yang berkesan, yang bisa membawa pulang audiens. Penutupannya adalah memperjuankan kemerdekaan diri kita sendiri menjadi karyawan yang terbaik, pidato yang luar biasa. Ada sedikit input atau masukan untuk Tos Master Emiah adalah, yang pertama, meskipun suaranya jelas, tapi suaranya datang. Kurang ada variasi suara. Yang kedua adalah, dari bahasa tubuh, kalau bisa usahakan waktu kita pidato, kita pakai, jangan yang datal, pakai miring. Saat miring, jadi kondisi tangan kita itu nampak lebih fleksibel. Tadi saya lihat tangannya berusaha untuk menampakkan bahasa tubuh, tapi karena kameranya hanya nampak sebagian, jadi nggak nampak tangan. Itu yang dari perbaikannya. Satu lagi yang paling penting adalah, di Tos Master itu kita, waktu pidato itu sangat terbatas. Tadi diisi, saya melihat, Tos Master Emi, sambil mengeritakan pengalaman pribadi, juga ada menambahkan tips untuk kenaikan gaji. Jadi menurut pendapat saya, untuk, supaya waktu efektif, menghilangkan kalimat-kalimat yang tidak begitu penting, yang tidak mendukung pidato. Tips untuk naik gaji itu, menurut saya tidak mendukung pidato. Karena pesan dari Tos Master Emi adalah, lakukan terbaik di setiap pilihan kita. Jadi tips ini kurang benar, jadi dihilangkan saja. Supaya waktunya tepat dan terbatas. Jadi setelah keseluruhan, Tos Master Emi, untuk pidato kedua ini, sudah luar biasa. Cuma kita efektifkan waktu pidato kita, dengan maksimal, buang semua yang tidak berguna, mendukung pidato yang tidak berguna, dan bermakna. Terima kasih. Saya kembali ke pidato selanjutnya, Tos Master Emi. Saya balik ke penilai umum. Terima kasih, PM Wijaya. Terima kasih kepada penilai individu kita yang pertama, Distinguish Tos Master Bijaya, yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga, bagi Tos Master Emi. Semoga ini bisa menjadi satu catatan yang baik, untuk persiapan pidato yang berikutnya ya, Tos Master Emi. Kita akan melangkah kepada penilai individu kita yang kedua, yaitu seorang wanita, Tos Master Melita Oktanawati, yang akan memberikan masukan atau evaluasi terhadap pidato yang telah disampaikan oleh Tos Master Bidya Habsari. Saya persilakan, Tos Master Melita. Mari semuanya kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Habsari, karena telah berhasil menyelesaikan satu tingkat lebih tinggi di Tos Master dan Pasar Bahasa ini. Sari, saya sangat-sangat terinspirasi dengan pidato yang Sari sampaikan tadi, dan saya bocorkan sedikit ya. Kemarin kami sempat berkelepon membicarakan tentang bagaimana pidato ini akan berjalan, dan Sari memberikan informasi tentang nefus of otah. Saya sendiri nggak tahu apakah itu nefus of otah, dan saya sengaja tidak mencari tahu. Dan Sari, Anda berhasil menarik perhatian saya, dan ada tiga hal, tiga hal-hal tentang nefus of otah. Sehingga saya yang orang awam ini, saya tidak tahu apa nefus of otah itu, menjadi paham, oh ternyata nefus of otah adalah hiperpigmentasi atau tompel, dan disebabkan karena anomali. Dan juga terjadi pada satu dari 500 bagi yang lahir. Luar biasa. Yang kedua, yang sangat saya sukai dari pidato Anda adalah penggunakan gerakan yang menambah nilai drama secara positif pada cerita. Contohnya, 30 tahun yang lalu, bayi yang mungil lahir dengan sehat. Dan itu penggunaan gerakan tangannya sangat terlihat jelas pada layar komputer saya. Yang ketiga, interaksi dengan para hadirin dengan memberikan pertanyaan. Silahkan memilih pendidikan atau kecantikan. Silahkan Anda menuliskan pendidikan atau kecantikan pada chat room. Itu sangat-sangat membantu pidato Anda untuk menarik audiens. Dari ketiga hal yang saya sukai ini, saya juga akan sampaikan tiga hal yang perlu Sari perbaiki untuk di speech yang selanjutnya atau di speech kedua. Yaitu, saya menantang Anda kali ini. Tantangan yang pertama, lebih detail perihal dampak nefus of otas secara pribadi dalam diri Sari. Tadi di dalam pidatonya itu dikatakan, ada teman-teman yang mengejek Sari karena tompel di pipi. Namun bagaimana ejekan tersebut itu berpengaruh secara pribadi kepada Sari itu tidak dijelaskan. Ini tujuannya supaya audiens itu bisa lebih memahami, oh kalau saya mengejek seseorang, ternyata begitu dampaknya. Nah, tantangan yang kedua, menampilkan sisi rapuh dari Sari. Saya mendengar banyak kesusahan ya, tadi itu, oh saya diejek, kemudian ibu saya, kesusahan untuk memberikan pendanaan bagaimana. Namun saya melihat Anda menjelaskannya itu dengan wajah yang ceria. Jadi saya bingung sebenarnya Sari ini susah atau tidak. Kemudian yang terakhir, menambahkan percakapan. Ini yang paling saya sukai dari pidato, menambahkan percakapan. Contohnya, setelah saya mendapat perawatan dari dokter, dokter berkata kepada saya, Sari, jangan kena sinar matahari ya. Atau ketika Anda berbincang dengan ibu nih misalkan, saya sebagai ibunya. Sari, kamu harus memilih pendidikan atau kecantikan. Kemudian dari penambahan percakapan itu, dan menampilkan sisi rapuh, dan juga lebih detail perihal dampak nifus ovata secara pribadi, saya harap di pidato yang kedua, saya akan melihat Sari yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Toastmaster Haryadi, saya persilakan. Baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Toastmaster Haryadi. Baik, saya akan mulai. Toastmaster Amelia Dewi. Saya yakin Anda memiliki bakat menjadi pencerita atau storyteller yang hebat. Mengapa? Karena dalam pidato ini, Anda berhasil menggambarkan pengalaman Anda di tengah-tengah gempa bumi dengan sangat hidup. Sehingga saya bisa membayangkan bagaimana berasanya saat kita terjebak di tengah-tengah guncangan gempa bumi yang dasar. Toastmaster Amelia menceritakan bagaimana beliau tidak berani tidur di dalam bangunan karena takut gempa susulan. Bagaimana orang panik karena adanya isu gempa dan tsunami. Sehingga orang-orang bernasian menyelamatkan diri. Itu adalah beberapa contoh betapa hidupnya cerita yang Anda sampaikan. Kemudian hal lain yang saya suka adalah struktur pidato ini telah disusun dengan rapi. Ada pembukaan di bagian ini Anda mengajukan pertanyaan. Juga ada isi dalam bentuk kronologi dan ada juga penutupan yang berisi hikmah dari peristiwa gempa yang Anda alami. Itu disampaikan dengan sangat baik menurut saya. Di sini saya akan menamaikan beberapa hal yang dapat diperbaiki. Sehingga pidato Toastmaster Amelia lebih sedikit lagi. Pertama adalah pembukaan. Pembukaan bisa dibuat lebih menarik. Jika tadi Toastmaster Amelia mengatakan, Pernahkah Anda mengatakan seperti ini? Sebentar lagi saya akan mati. Ini urutan kedua kalimat ini bisa dibalik. Anda dapat memulai pidato Anda dengan berkata, Sebentar lagi saya akan mati. Kemudian Anda bertanya kepada audiensi. Teman-teman, pernahkah Anda berpikir demikian? Itu yang pertama. Yang kedua adalah variasi suara. Ada beberapa bagian saat Toastmaster Amelia bisa memvariasikan suaranya. Misalnya saat Toastmaster Amelia mengatakan seperti ini. Bisa mengatakan seperti ini. Bumi bergoncang-goncang. Atap bergoyang-goyang. Saya lari terpiring-piring. Dengan cara demikian, saya yakin Toastmaster Amelia atau audiens, mohon maaf, Dapat lebih merasakan apa yang diberasakan oleh Toastmaster Amelia. Di samping gambaran cerita yang begitu jelas dan hidup seperti yang telah saya jelaskan tadi. Bagaimanapun, saya senang dengan pidato Toastmaster Amelia. Karena setimpulannya pidato ini sangat mampu menggambarkan cerita yang saat hidup. Juga struktur pidato yang rapi. Untuk perbaikan, saya berikan dua rekomendasi. Pertama adalah pembukaan yang lebih menarik. Dan kedua adalah suara yang lebih bervariasi. Terima kasih. Saya menunggu pidato berikutnya dari Toastmaster Amelia Dewi. Kembali kepada penilai umum. Luar biasa yang disampaikan oleh Toastmaster Haryadi. Semoga ini bisa menjadi catatan yang baik dan bermanfaat bagi Toastmaster Amelia Dewi untuk semakin menyempurnakan pidato di sesi selanjutnya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada ketiga orang penilai individu kita. Ada di sini Toastmaster Bijaya. Kemudian ada Toastmaster Melita dan Toastmaster Haryadi. Saya ingin mengundang kepada Toastmaster Amelia Dewi yang kebetulan sebagai pencatat waktu untuk memberikan laporan atau menyampaikan informasi apakah ketiga orang penilai individu kita ini terkualifikasi untuk dipilih sebagai yang favorit. Toastmaster Amelia. Ketiga dari penilai itu semua terkualifikasi untuk bisa dipilih menjadi penilai terfavorit. Baik, terima kasih atas laporannya Toastmaster Amelia. Nantinya untuk pemilihan akan dibantu oleh Toastmaster Denny yang akan mengirimkan polling yang bisa digunakan untuk memilih. Baik, saya akan mengundang tim saya untuk memberikan laporan selama pengamatan di dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama saya akan mengundang pemerhati tata bahasa kita, Toastmaster Ayu. Toastmaster Ayu sudah siap dengan laporannya? Rekan-rekan Toastmaster, kali ini pertama kali saya menjadi pengamat bahasa. Saya berusaha sebaiknya, sebaik-baik yang saya bisa. Yang saya dapatkan adalah secara umum, banyak dari antara kita yang melupakan kata tambahan atau kata imbuhan. Kita lebih sering mengatakan misalnya untuk pasang, itu kita bicaranya masang, atau mulai, atau nyerah, atau nulis. Jadi kita selalu melupakan kata imbuhannya. Jadi kesannya seperti tidak formal. Jadi yang saya ingin sarankan, kita mengatakannya dengan lengkap, menyerah, menulis misalnya, atau mematang. Kemudian yang selanjutnya adalah yang saya juga kaget, dan ternyata itu ada di KBBI, itu adalah kata duit. Duit itu ternyata bahasa Indonesia, bukan bahasa sering atau bahasa daerah. Dan satu lagi adalah kata ditin. Oh, ternyata ada di KBBI, ya? Dan itu betul, bahasa Indonesia yang betul. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin kata interview. Kata interview itu bahasa Indonesia-nya adalah wawancara. Kemudian kata general manager, itu adalah manager umum. Mungkin di dalam penggunaan, kalau mengatakan manager umum, itu agak aneh, ya? Jadi mungkin kita hanya mengatakan manager, begitu saja. Kemudian ada kata so, bahasa Inggris yang dipakai itu sering sekali so. Kita mengatakan bahasa Indonesia yang maka. Ada beberapa yang salah ucap. Karena terbiasa dengan bahasa Inggris, jadi sorry. Saya hanya mengatakan saja. Saya tidak menyalahkan, karena itu memang saya rasa selit, ya? Keluar begitu saja, karena terbiasa. Terbiasa. Kemudian ada kata problem, di mana itu bahasa Indonesia-nya masalah. Terus tadi kata keajukan. Keajukan itu menduga atau tidak mengetahui. Yang dua yang terakhir, ini Lula juga mau ngomong sebagai pengamat bahasa. Dua yang terakhir itu storyteller dan audiens. Storyteller mungkin kita bisa mengatakannya dengan pendongeng. Bahasa Indonesia mungkin bisa bilang pendongeng. Atau kalau itu agak terlalu aneh, kita bisa mengatakan pembawa cerita. Familia sudah bagus untuk menjadi pembawa cerita. Bagus sekali. Audiens adalah hadirin. Kemudian yang selanjutnya adalah kata-kata indah yang saya dapatkan. Ada beberapa yang saya tidak mendengarkan, karena terlalu heboh dengan mendengarkan. Wah, ini seperti Pak Simon, tapi saya tidak sempat menulis. Tapi yang saya dengan itu adalah kepala ayam atau ekor gajah? Itu memang sangat menarik. Raja kecil atau pembantu besar? Saya sangat terkesan dengan kalimat itu. Membuat saya bertanya juga. Lakukan yang terbaik yang bisa membuat kita bahagia. Itu dari para pembicara kita ya. Kemungkinan ada lagi, tidak ada tombol otomatis. Jadi lakukan saja yang terbaik. Kalau dari Tums Master Ati tadi, itu karena lucu. Jadi saya terkesan dengan lucunya. Kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Itu seperti yang sampai sekarang masih. Kemudian yang selanjutnya. Manfaatkan hari ini sebagai hadiah dari Tuhan. Dan kalimat terakhir yang saya catat adalah, Cara kita menjalani hidup itu tergantung pada diri kita sendiri. Untuk kata acuan, yang terakhir. Untuk kata acuan. Terima kasih hampir semuanya menggunakan kata acuan. Kalau ada yang terlewat, saya mohon maaf. Saya hanya menyebut nama Tums Master Emi, Tums Master Sari, Teresia, Tums Master Miranda, Tums Master Amelia, dan Tums Master Diana. Kalau masih ada yang menyebutkan kata acuan, tapi tidak saya sebutkan, saya mohon maaf. Itu laporan saya hari ini. Semoga lulus ya hari ini jadi pengamat bahasa. Terima kasih kembali kepada penilai umum. Baik, luar biasa Tums Master Ayu yang telah menyampaikan laporannya yang begitu detail, dan bisa dipastikan hari ini tugasnya telah lulus. Kita berikan applause kepada Tums Master Ayu. Selanjutnya saya akan mengundang penghitung bunyi tanpa makna, Tums Master Andre Maure. Tums Master Andre, silakan. Terima kasih, Tums Master Sugondo, atas waktu dan kesempatannya. Ijinkan saya untuk menyampaikan laporan hari ini. Kita biasanya menghadapi kesulitan saat melaksanakan tugas anyar. Namun, saya sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam peran anyar saya sebagai penghitung bunyi tanpa makna hari ini. Karena sebagian besar Tums Master dan para tamu undangan yang mengambil bagian dalam pertemuan dan pasar bahasa Tums Master hari ini benar-benar menunjukkan kualitas berbicara yang baik dan bermakna. Di awal tadi, saya sudah menyebutkan beberapa contoh bunyi tanpa makna seperti A, M, dan R. Termasuk suara decak dan pengulangan. Sepanjang pertemuan hari ini, ada beberapa dari kita yang masih sering memakai kata A. Namun, kabar baiknya, tidak ada dari kita yang memakai kata R dan suara decak. Selamat untuk kita semua. Selamat juga kepada para pengambil peran yang sama sekali tidak memakai bunyi tanpa makna seperti Tums Master Segondo dan Tums Master Hari Adi. Selamat juga kepada pembicara pidato dipersiapkan yang sama sekali tidak memakai bunyi tanpa makna seperti Tums Master Emi dan Tums Master Hapsari. Yang menarik, dalam sesi pidato topik spontan tadi, Tums Master Adi sudah memberikan contoh pidato yang sangat baik dan tidak memakai bunyi tanpa makna. Demikian juga Tums Master Diana yang benar-benar memperhatikan hal ini. Kita semua, khususnya para tamu yang hadir dalam pertemuan hari ini, bisa belajar cara menghindari bunyi tanpa makna dari Tums Master Diana yang memakai jeda dalam pidato. Terima kasih. Sekian laporan dari saya. Baik, terima kasih Tums Master Andre yang telah menyampaikan laporannya. Saya seperti dibawa dalam suasana Tums Master Andre ini sedang melaporkan berita live dari lapangan. Terima kasih untuk tugas anjarnya, sangat baik sekali. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran selaku penilai umum untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan Denpasar Bahasa Tums Master dengan tema Pejuang Kemerdekaan Modern dengan kata acuannya, Anyar. Memang benar-benar adalah sebuah pertemuan yang sangat baik sekali. Saya bisa melihat bagaimana banyak dari para pemegang peran ini adalah merupakan pemegang peran yang melaksanakan fungsi Anyar, fungsi yang baru mereka emban. Yang pertama, tadi saya melihat ternyata pengarah acara kita ini adalah anggota Tums Master yang masih sangat baru sekali dan pertama sekali mengambil peran sebagai pengarah acara. Ini luar biasa sekali. Kita bisa melihat bagaimana alur pertemuan itu begitu lancar, begitu lembut, diarahkan oleh seorang pengarah acara Tums Master Teresia dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang kedua, saya juga melihat pemandu pidato dadakan kita. Ini adalah seorang wanita yang sudah sangat kita kenal sekali di Singis Tums Master Miranda yang membawakan pidato dadakan ini dengan konsep yang berbeda. Topik spontannya tentu membuat kita berpikir dan menggali lebih jauh. Yang kata-kata atau kosa-kata yang baru. Kemudian untuk para pemegang peran, pemerhati Tata Bahasa, Tums Master Ayu, kemudian penghitung tanpa makna, Tums Master Andre, ada juga penghitung waktu, penghitung suara ini semua telah melaksanakan fungsi peran tugasnya dengan begitu baik. Sehingga memastikan pertemuan kita ini berlangsung dengan lancar. Kita bisa pastikan, saya di sini bisa merasakan bagaimana semangat dan antusiasme daripada rekan-rekan yang hadir. Terutama dalam sesi pidato atau sesi topik spontan, kita bisa melihat bagaimana antusiasme dari para peserta yang menyambut pertanyaan ataupun peribahasa yang disampaikan oleh PM Miranda. Sehingga kita bisa banyak belajar hal-hal baru. Untuk para penilai individu ini juga merupakan hal yang baik. Bagaimana para penilai individu kita bisa banyak belajar. Mereka telah memberikan banyak masukan-masukan yang berharga kepada para pemateri pidato dipersiapkan atau pidato direncanakan. Yang tentunya bisa juga menjadi bahan pelajaran atau referensi yang baik bagi kita semua untuk bagaimana mempersiapkan pidato yang baik. Saya pikir dari awal sampai dengan menjelang akhir pertemuan kita ini pertemuan dan pasar-basah Tosmaster telah berlangsung-lancar, telah berlangsung sangat baik sekali. Kita bisa merasakan bagaimana suasana kebersamaan, sebagaimana wadah Tosmaster ini adalah wadah atau tempat untuk berlatih bersama-sama. Di sini tidak ada yang namanya penghakiman, tidak ada yang namanya yang lebih baik atau yang kurang baik, tapi inilah kesempatan bagi kita semua untuk belajar bersama-sama. Saya ingin sedikit merangkum sebelum nantinya saya kembalikan ke pengarah acara. Dari apa yang sempat saya terima, bagaimana adalah kita manusia bisa memilih jalan hidup kita apakah mau menjadi seorang pembantu besar atau seorang raja kecil. Terlepas daripada itu semua, kita haruslah menjadi seorang pribadi bagaikan seorang pejuang kemerdekan, bermental baja dan bermuka badak. Kita tidak malu, kita tidak segan, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Dan yang pastinya, kita harus yakinkan diri kita tidak ada tombol ataupun tidak ada kesempatan kita untuk kembali ke masa lalu. Kita juga tidak akan bisa meraih masa depan kalau kita tidak menjalani masa ini atau hidup kita saat ini dengan baik. Dipikir itu, saya akan kembalikan kepada pengarah acara. Demikian laporan saya sebagai penilai umum dan salam dari seluruh tim penilai umum. Kembali ke pengarah acara Toastmaster Teresia. Terima kasih, Toastmaster Sugondo. Ini tiba saatnya untuk pemilihan pembicara terbaik. Saya belum melihat Denny membagikan pooling. Kita dibagikan sekarang, Denny. Ya, kita kasih waktu. Pada para hadirin kalian, silakan masukkan pooling. Buat co-host, silakan chat pribadi ke saya. Oke, baru setengah dari peserta yang pooling. Oke, saya tunggu. Oke, sudah sebelumnya. Lagi tiga, dua lagi. Oke, saya tunggu lagi lima belas detik. Lagi dua, silakan. Lagi satu, silakan lagi satu. Oke, dan waktu sudah habis, saya kembalikan ke pengarah acara. Terima kasih, Denny. Kira-kira berapa menit, Den, untuk hasilnya? Hasilnya langsung ada sih. Oke, boleh langsung diumumkan. Oke. Untuk mempersingkat waktu. Untuk mempersingkat waktu, kita umumkan. Pidato direncanakan pilihan dari dua calon. Kita drum roll, silakan drum roll. Tepuk tangan. Oke. Pemenangnya adalah Vidya Habsari. Dan untuk topik spontan pilihan, kita ada lima orang. Dan pemenangnya adalah, tepuk tangan dulu. Oke, pemenangnya adalah Ade Herawan. Selamat, Pak Ade Herawan. Dan, buat penilai individu pilihan, silakan tepuk tangannya, atau sorak-soraknya kita harapkan. Oke. Adalah, Melita Oktanawati. Selamat buat para pemenang. Saya kembalikan ke pengacara-acara. Terima kasih, Denny. Dan saya ucapkan selamat kepada para pemenang pada siang hari ini. Rekan-rekan Tasmaster dan para tamu yang terhormat, sebab akhir bukanlah selalu tentang penutup. Bisa saja mengenai sebuah awalan. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara pertemuan daring dari Denpasar Tasmaster. Terima kasih atas kehadirannya dan dalam mengikuti acara kami dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Seperti ilmu padi, semakin berunduk, semakin berisi. Begitu juga indahnya berbagi. Jika berilmu, jangan sungkan mengomentari. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sampai jumpa dua pekan mendatang. Saya Teresia, selaku pengarah acara, undur diri, dan menyerahkan kendali kepada Presiden debat untuk menutup pertemuan sore hari ini. Kepada Tasmaster Ayu Anandia, disilakan. Terima kasih Tere. Sukses buat jadi pengarah acara yang pertama. Kemudian saya ingin menyampaikan juga terima kasih kepada anggota dan pasal bahasa yang semuanya ada di sini. Jadi, kami sudah punya enam anggota. Yang pertama, saya salah satunya. Kemudian kita punya Denny, kita punya Amelia, dan pasal bahasa. yang keempat adalah Widya Habsari. Yang kelima, Bu Emi. Sorry, Tasmaster Emi Ermiah. Dan yang keenam adalah Tasmaster Agung Cahyawan. Terima kasih. Semuanya ada di sini. 100 persen loh kehadiran anggota dari pasar bahasa. Ini sangat berarti. Dan mari belajar berterus. Kemudian saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pekanakan Tasmaster yang dari Club Tasmaster Bahasa yang lain. Tasmaster Sugondo, terima kasih. Selamat datang kembali. Semoga selalu sehat. Kemudian saya mengucap terima kasih juga kepada Pak Haryadi. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Bu. Sama-sama. Gimana ini, Pak? Saya masih harus belajar sama Pak Haryadi jadi pengamat, Pak. Ya, saya lagi belajar terus, Bu. Pak Haryadi, terima kasih banyak dukungannya. Sama-sama. Kemudian saya akan melanjut kepada Pak Tasmaster Ade. Distinguish Tasmaster Ade. Terima kasih. sudah selalu mendukung dan datang. Ya, sama-sama Tasmaster Ayu. Diana, terima kasih sudah mampir. Rini, Fitrini, Don dari Magical Bali. Kemudian ada Teresia yang dari Bali Tasmaster Club. Kemudian yang tidak saya lupakan adalah saya harus bilang Tasmaster. Tasmaster, Tasmaster Andre Maure ini inaktif gitu ya. Atau anggota tidak aktif. Berarti sudah menjadi Tasmaster. Terima kasih Tasmaster Andre hari ini sudah mengambil peran. Ada lagi mungkin yang belum saya sebut. Kira-kira sudah. Sekarang saya akan meminta pesan dan pesan sedikit. Tapi saya akan menutup dulu acara ini. Kemudian saya akan bertanya mungkin kepada Pak Agung. Karena baru pertama kali sebagai anggota ya Pak. Ada di sini. Jadi saya akan dengan ini saya tutup dulu pertemuannya.